Halo guys, jumpa lagi sama aku Will dan disini di channel Xplay ID dan kali ini kita mau mengecek ini game DNA XCAD ya dia adalah game yang salah satu project dari Yosi juga guys ya ya Yosi ini ya kalau di video kemarin aku ada ngebahas Yosi itu dia lagi bangun build alliance ya guys dia bukan bangun build tapi alliance-nya dari build-build itu yang tersebar ya ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand, Vietnam ya Yosi ini sepertinya lagi bener-bener ngebangun community yang solid-solid banget guys ya tapi kali ini kita mau cek gamenya karena gamenya hari ini sebenarnya dari tanggal 15 kemarin udah bisa dites guys ya tapi sebelum kita tes gamenya kita cek dulu sih apa sih ya fitur-fitur yang ada di game ini guys ya oke about DNA XCAD, DNA XCAD membuat dunia digital dimana kita bisa ya mengasuh dan membreding kucing-kucing lucu ya bisa kita pakai untuk battle di adventure lalu fitur-fiturnya ada play to earn, kita bisa dapat reward dan bisa koleksi di adventure bisa trade atau mendagakan koleksi kita di NFT market dan mendapatkan keuntungan ya kita bisa mengkoleksi nih guys ya, mengkoleksi NFT-nya, bisa mengkoleksi material-materialnya, equipment-nya ya disini untuk show off ke kawan-kawan kita guys ya lalu bisa breeding juga, kamu bisa mengadopsi apapun 2 jenis kucing dan di breed untuk mendapatkan kucing yang baru kamu bisa memakai kucing itu untuk main game atau menjualnya ke player lain lalu disini juga ada craft item ya material bisa digunakan untuk membuat ratusan item dan peralatan guys dan juga bisa ditradingkan secara bebas lalu ada adventure di model battle yang unik jadi kamu bisa melakukan level clear dengan kucingmu dan menemenangkan super rare rewards ya lalu ada session dan eventnya juga kalau tokennya dia pakai DXCT nanti bisa kita cek di marketnya guys ya ini nomor kontraknya, bisa kita tambahkan juga ke wallet supaya nongol tuh tokennya terus kegunaan dari tokennya itu bisa dipakai untuk in-game currency bisa dipakai untuk governance, bisa dipakai untuk staking dan juga play to earnnya ya ini partnernya Binance, Yosi, CoinMarkerCap, CoinGecko dan ya itu aja guys sedikit tentang DNAxCAD ya disini sebenarnya kemarin udah lama ya untuk fitur-fitur seperti staking, miningnya itu udah ada guys ya tapi karena kita orang player jadi kita fokus ke gameplaynya aja disini juga udah ada cat marketnya ya kalau kita lihat disini harga kucing-kucing ini guys ya ada yang 3,5 BNB, 19 BNB, 3,99 BNB ini yang latest sell guys ya coba kita klik yang lowest price oke ini ada telur-telurnya berarti ini hasil breeding ada di 0,8 BNB dan 368 dolar guys ya siap-siap koyak kantong lagi guys ya nah untuk ini dia udah disummon ini maksudnya udah di breeding 5x 0,85 BNB oke kalau kita cek ya disini ada ini ya statsnya strike, defense, vitality, moral, agility ya just like usual guys ya body part ya dan ini dia udah disummon maksudnya di breeding 5x jadi 5 dari 7 dan ini telur-telurnya guys ya ya ada yang emas ada yang ini nah keturunannya bisa campur-campur juga ini guys ya bisa jadi gaduh-gaduh juga nih ya disini ada lane tapi ini coming soon lane ya guys ya lalu disini juga ada summon berarti kita ini untuk nge-breeding disini kita connect wallet dulu ya kita breeding summon kena cost lagi sekian BNB aku belum tau kenanya berapa ya ada cost juga untuk breeding guys ya lalu kita balik ke gamenya lalu disini udah ada tombol play now yang ada logo new klik aja play now dan dia akan download ke Android jadi ini game khusus Android guys ya oke kita akan download di HP aku ya oke guys aku ini udah ada di smartphone guys ya udah ada di smartphone udah ada di websitenya juga dnexcat.io oke lalu kita klik aja disini lalu kita klik play now ya dia download aplikasi HPnya guys ya kita oke gini aja ya ya ukurannya sih 135 MB nih guys ya ya selesai langsung dibuka aja pknya buka oke install oke langsung kita buka aja guys ya ya logo iosi guys ya disini kita ada dua pilihan ya game update experience test nanti coba kita ke game update dulu first of all thank you all for your testing and feedback ke bla 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 kita back aja terus ke experience test notice mobile game experience test has officially started on October 15 guys ya player yang menunggu-nunggu terima kasih untuk support mo ya berbagai kata-kata pembukaan guys ya test is expected to last for one week ya disini kita memerlukan walet oke walet metamask lalu kita klik login ya ini aku udah berhasil login guys ya jadi loginnya tadi pakai address walet metamask aja yang di jaringan binance smartchains karena iosi ada di jaringannya binance ya ini dia user interface-nya guys disini sebelah kiri ada ranking fitur-fitur belum available betelok juga belum ada data terus setting kita bisa setting bahasa musik dan sound terus di sebelah kanan atas ada quest ada daily login juga yaitu questnya itu komplet 10 player vs environment battle sukses and ya itu terus disini ada alis ya disini kita bisa ngelihat berbagai macam kucing guys ya elemen api elemen air nah ini karena tes akurasi ini makanya dia bisa no more semua guys ya tapi kalau kita udah bener-bener nih harus pakai nft-nya aku rasa udah gak ada semua nih yang paling banyak di akun kita cuman ada di cuman ada beberapa syarat yang untuk dipakai minimal main ya tapi ini beruntung ya guys kita bisa checking-checking berbagai macam yang cat-cat ini guys ya lalu disini ada statsnya HP, attack, defense, speed, crit, dan rcp itu aku gak tau bu gak tau apa-apa ya kalau begitu di package ya ini masih kosong guys ya kalau kita klik form dia balik ke tampilan awal lalu kita ke expedisi nah disini ada 1, 2, 3, 4 disini adventure-nya guys ya nah ini panjang banget sampai ke atas ini ada sampai ada sampai 40 guys ya ada sampai 40 mode yang harus kita lewatkan lalu di arena ini fitur not yet available ya kalau gitu itu aja sih user interface-nya guys belum gak ada yang ribet-ribet kok tapi ini asik guys ya kucingnya lucu-lucu nih guys ya ini ada namanya Flash, Bean, Mora ada Kina ada Mew ada Ghosty ada Baiko ada Nemu ada Jio ya keren-keren namanya keren-keren juga kucingnya kalau gitu kita balik ke home terus kita nah ini nih disini ada 5 kucing yang harus kita siapin guys ya ya kalau tadi harga termurahnya ada di 300 berarti 5 kucing ini 1.500 dollar guys ya siapin aja guys kalau kalian tertarik dengan game dnex cat-nya ya lalu kita klik disini nah disini aku mau pilih yang mana ya ini karena kita belum-belum tahu sih kita pilih yang input-imput aja guys ya hmm oke kalau kita pakai si Sun 1 set oke masuk si Sun guys ya dan ini banyak guys ya dia kita harus ada 6 atau bagaimana ini ya ya tapi karena kita tes kita masukin aja dulu semuanya kalau gitu kita pakai Suki terus kita pakai nah ini ini yang keren-keren ini guys kita pakai si Mora terus kita pakai si nah ini ya kalau nggak usah kalau nggak usah nah ini aja nih kita pakai si Mio terus belum ya pin oh Max 5 guys jadi ini kelihatan 6 tapi Max nya Max cat set 5 oke kalau kita udah set 5 kita back nah dia udah masuk ini guys ya lalu kita ke ekspedisi kita main battle pertama kita guys team reward nya ini ya berarti reward nya ini logo token dntx cat nya ya guys ya kalau gitu kita next kita ke yang kedua iya sih dia main sendiri guys ya jadi kalau disini kita lihat ada energi 20 berarti perhari kita bisa mainkan 20 kali battle guys ya ya disini masih aku belum dapat sih ya baru siap gameplaynya ini bagaimana ya guys ya lihat tadi si ini aja nih yang keluar ilmunya nih ya move to change the character position oke jadi strateginya ini memang di posisi karakter guys ya oke begitu rupanya berarti kita untuk yang di depan kita harus kasih yang defense nya tinggi-tinggi ya guys ya untuk yang belakang yang ngeteknya tinggi-tinggi ya kita pelajaran satu-satu karakternya guys ya oke untuk sekarang gini dulu oke dia start lagi guys ya itu skill-skill nya itu skill skill-skill nya ya guys ya oke nhưng ya kuat kali kayaknya lembu ini guys ya kita nggak bisa lihat stat musuhnya oke dia ngeheal guys ya jadi ada mungkin ada syarat-syarat tertentu ini yang yang ngebuat dia ngeluarin skillnya masing-masing mati juga lembut tadi guys ya keluar lagi ilmu gilangnya sih itu aja ke dia yang keluar skillnya ya Oh maka skill dia guys ya disini terus guys ya bandel juga nih bisa doce ya banyak yang harus kita pelajari lagi nih guys ya dia kelihatannya simpel tapi sama kayak aksi juga ya kelihatan simpel tapi strateginya itu jalannya Hai nah ini sim like ini jenis game seperti itu juga guys ya kelihatan yang simpel hanya posisi tapi kita harus tahu skill-skillnya yang juga enggak sih di periode testing game dnax cat kali ini nah ini guys ada durasi dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Oktober Nah aku udah taruh linknya di deskripsi jadi disini kita berkesempatan mendapatkan 10 USD ya yang kita dapat itu juga token dxct ya tokennya dnax cat Nah ini bisa kita dapat kalau kita bisa menemukan bug saat tak main saat kita testing kita menemukan bug kita bisa dapat nah perbaknya itu $10 yang tentu aja kita harus mengisi-ngisi data-data yang diminta ya kalian bisa download aplikasinya disini abak apa yang kalian temukan nah disini dikirim juga screenshotnya terus ada beberapa pertanyaan seperti model HP kamu model versi Android kamu terus juga adres bs kamu telegram ID email ya isi aja data-data yang diperlukan kalau kalian menemukan bug saat testing game ini ya kalian bisa mendapatkan reward perbaknya itu $10 terus juga ada event lain guys ya Nah di event ini untuk jumlahnya enggak disebutkan kita akan mendapatkan a certain number of dxct token yang akan otomatis didistribuskan ke walet kita event ini ya kita membuat konten ya guys ya di platform social media apa aja itu bisa tentang gameplay analis guide tutorial text dan artikel juga bisa video dan foto juga bisa guys ya ini ada syarat-syarat yang harus diikutin ya guys ya untuk mengikuti event ini lalu dibawahnya juga kalian harus mengisikan misalnya kalian buat video kalian masukkan link video kalian disini kalau kalian buat artikel bisa di input disini kalau buat gambar bisa di input disini kemudian ini ada saran-saran dan kemudian tetap address BSC kalian telegram dan juga email ya jadi itu dia gameplaynya guys setidaknya kita udah tahu tadi untuk harga kalian istinya berapa kita juga udah bisa tes ini game battle-nya bagaimana ya ini strategi juga ya kelihatan simpel cuman posisinya tapi itu ada skill-skillnya juga dan tentu aja yang berpengaruh juga ke gameplay ya kalau kalian tertarik link-link komunitasnya juga ada di deskripsi guys ya sia-sia hai hai